Pajorong jauh tuang dan hasil Asaluhu si poh atak poh tuho Borong si kutu rohani tuho Tuhusohan suhan tapi Terima kasih telah menonton! 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 Selamat menikmati. 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 Nah ya, jadi yang disitu aja Barat rakyat Teman-teman, masih panjang kemarin-teman Jika kita akan menjadi Sekarang kita akan menjalanku Hari ini menjadi Ada kekuatan buat kami untuk Menjalanku Bapak orang Beribara-ibara Amin Amin selamat menikmati 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 Sebab siapa yang mau mencintai diri dan mau melihat hari-hari baik Ia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat Dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik Ia harus mencari perdamaian dan perusahaan mendapatkannya Sebab mata Tuhan terpuju kepada orang-orang benar Dan telinganya kepada permohonan mereka yang minta koron Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berkuat jahat Demikian kebacaan firman Tuhan Berbahagialah bagi setiap orang yang diharap Dan melakukan firman Tuhan di dalam hidupnya kosian Horas Bapak Ibu Tuhan saat ini bukan hanya gereja yang berbahagia Tetapi Bapak Ibu yang datang sebagai Tuhan Turut mengalami kunaan Tuhan Dimana proses yang telah dijalankan Pengharapan yang telah dirindukan Pakai hari ini menjadi sebuah waktu yang lima Dimana saudara Berto yang biasa dipanggil dengan saudari supi Boleh menghubungkan cinta di hadapan Tuhan dan Jumlah Dalam peristiwa pemberkatan Lajemah yang dikasih oleh Tuhan Jika bicara tentang kubungkan cinta Maka di dalamnya maka tidak bisa melepaskan tentang Komitmen dan kesadaran untuk menyatakan khas Karena jika disadari Tentu Bapak Ibu jauh lebih bisa dino Dalam kemitmen pernikahan Maka ada banyak hal yang akan ditemukan Jika berbicara tentang kehidupan cinta yang sebenarnya Apa pernikahan Kalau zaman pacaran ya Ketahu saya Kak Suti di Cibarusa ya Bang Berto rupanya dipakarangkan Dari pataran bangku ke Cibarusa Wuh Luar biasa Mau lewat mana? Mesti ada Macet Betul ya Mau lewat Kalimaran? Macet Mau lewat mana? Lewat belakang Kadang-kadang di kampung ya Perkampungannya Macet Tapi dihancur Dihancur Kak Suti Dari Cibarusa Dari Cibarusa Dari Pekas Sama Naik 45 ya Nomernya ya Tandanya apa? Namanya jatuh cinta Bapak Ibu Mau dibangun juga aja Namanya jatuh cinta Kenapa? Karena namanya cinta itu Menggerakkan Karena namanya cinta itu Memangkukan Jauh ketat Tidak persoalan Tidak persoalan Ya Bensin Ah itu Memangkukan Yang penting Cintaku dapat Dirasakan Dan dinyatakan Kan begitu Namanya juga Jatuh Cinta Tapi kalau Udah kekuan Jatuh bangun Kan gitu ya Tapi jatuh cintinya Masih ada Masih Hanya dengan cara-cantai Berbeda Nah bicara soal jatuh cinta Saya nih Jarang baca puisi Tapi saya pengen baca puisi Ketikahannya Bang Beto Sama Kak Subi Boleh ya? Boleh gak gira-gira? Boleh lah ya? Angkuknya kurang banyak Boleh gak gira-gira? Boleh Terjemahannya tahu gak Bang Beto? Tahu gak kira-kira Bila kamu katakan Gunung matimbang tinggi Aku tidak peduli akan hal itu Bila kamu katakan Danau Toba sangat dalam Aku tidak mengakutinya Gunung itu akan kudaki Danau Toba itu akan kuseberang Hanya biar jumpa samamu Oh my Setahun kali Ya guys Jadi Cibarusari Tidak jauh Danau Toba aja Siap diseperhatkan Begitu ceritanya Namanya juga Jatuh Jatuh Atau puisi yang lain-lain Waduh Jadi gue juga baca puisi kita ya Puisi yang lain begini Sehingga maan cek-cek Boleh bereng Mengkusuk-kusuk Koun Dan menggolasi Matot surat Ho lantuhin Sambil diotak Gomba Mantap kah Terjemahannya tahu Bang Beto? Kira-kira apa? Tahu Pak? Apunin tahu kok? Terjemahannya apa? Kira-kira Kalau kita lihat Bukalah hatiku ini Lihatlah jantungmu ini Tidak ada yang lain-lain terkulis Hanya gambaran wajahmu saja Yang ada Semangat kali itu Masa harus dibuka Untuk melihat Wajahnya terkang Nah gimana dikasih itu? Kalau kita bicara jantung kita Iya Segala sesuatu Pasti diperjuangkan Tetapi justru Taktangannya adalah Sejauh mana Ketika suku-suku hidup Sebagai keluarga Yang diberkati Bang Beto Ke Kasuti Kasuti Ke Bang Beto Kedua belah pihak Keluarga Saling memahami Saling mengerti Saling menerima Keberadaannya Oleh karena itu Pentingnya Sehiasengatan Seperasaan Penyayang Dan rendah Sebagaimana Teks arti kita Yang mengatakan demikian Sehingga Kehidupan cinta Bukan sekedar Mencari yang sempurna Tetapi Saling menerima Keterbatasan Karena kalau bicara Soal jatuh cinta Jatuh cinta Mungkin 5-10 menit Kita bisa jatuh cinta Sama orang Tapi untuk Bertahan Dalam cinta Sepanjang Sampai mau Penisah Rasanya Dikudian Menjadi Berkat kehidupan Keluarga Sehingga hidup Sebagai Pasal yang Dimikahkan Yang menikah Menyatukan hidup Maka di saat Yang sama Ada kompromi Selimbul hidup Kompromi Dimana Satu dengan Yang lain Hari ini Pada wangi ya Mungkin minggu depan Baunya terasih Hari ini pada wangi Mungkin minggu depan Agak-agak Bawa keringan Sedikit lah ya Itu diterima Sebagai bagian Dari proses Bersama Yang bertumbuh Dan berdua Sehingga Jika dikatakan Di sini Di ayat 9 Janganlah Membalas Kejahatan Dengan kejahatan Atau Cacimaki Dengan cacimaki Tetapi Sebaliknya Tidaklah Kamu Berkati Karena Untuk itulah Kamu Diperanggung Yaitu Untuk Memperoleh Berkat Saya percaya Bang Gerto Dan Kasupi Ketika Hendak Menikah Tentu di saat Yang sama Ada keraguan Sebingungan Dan perasaan Yang cemas Kita Masuk Di Proses Kita Pernikahan Pada saat ini Jemaat Mengadakan Kebaktian Khusus Untuk Menjadi Saksi Serta Mendukung Dalam Doa Pernikahan Saudara Kucok Di Berto Asih Putra Dari Al-Makum Bapak Raja Kuduh Dan Ibu Wot Maidah Dengan Saudari Supriati Doa Putri Dari Al-Makum Bapak Hendaknya Diketahui Bahwa Pernikahan Adalah Suatu Peristiwa Yang Tidak Boleh Dilepaskan Dari Kehendak Duhan Pernikahan Dimaksudkan Sebagai Perwujudan Untuk Persentuhan Yang khas Dan Antara Pria Dan Wanita Sebagai Suami Dan Istri Di Dalam Hubungan Pernikahan Ini Keduanya Dapat Hidup Sesuai Dengan Ketentang Untuk Memberi Dan Menerima Kasih Dan Kesetiaan Pertolongan Dan Pelayanan Yang Sali Memperlengkati Baik Dalam Kesenangan Maupun Dalam Kesukaan Mengenai Pernikahan Sejak Sejak Pertama Menjadikan Alam Semesta Alam Berkirma Tidak Baik Kalau Manusia Itu Seorang Ini Saja Aku Akan Menjadikan Tolong Baginya Yang Sepadar Dengan Dia Selanjutnya Kita Berkata Sebab Itu Seorang Lapi Lapi Akan Meninggalkan Ayahnya Dan Ibu Dan Bersatu Dengan Istri Sehingga Keduanya Menjadi Satu Untuk Itu Hendak Saudara Saudara Memahami Tujuan Pernikahan Iaitu Agar Suami Dan Istri Dihubungkan Oleh kasih Yang Benar Disatukan Dalam Persuptuan Yang Sebenar Saling Tolong Menolong Dalam Segala Hal Yang Kedua Agar Suami Dan Istri Memperoleh Anugerah Untuk Membentuk Keluarga Yang Ketika Agar Suami Dan Istri Bersama Dengan Perasaan Kuntrak Laki-laki Dengan Istrinya Sendiri Perempuan Dengan Suaminya Sendiri Seraya Masing-masing Menjaga Tubuhnya Selalu Tempat Kediaman Rokus Ingatlah Kamu Ini Bukan Milikku Sendiri Tetapi Yang Sudah Ditebus Dengan Harga Yang Mahal Sebab Itu Mulihakan Mahal Dengan Tukuh Mempelai Persilahkan Dengan Baik Dalam Masukaran Baik Dalam Menangan Baik Dalam Kekayaan Baik Dalam Keiskinan Baik Dalam Keadaan Sehat Baik Dalam Keadaan Sakit Sampai Kepatian Misalnya Kami Akan Mengasih Dia Sebagai Seorang Yang Takut Kapan Tuhan Dan Akan Hidup Suci Sesuai Dengan Sampai Sebagai suamiku dan berjanji tidak akan meninggalkan dia, baik dalam kesenangan maupun dalam kesukaran, baik dalam kemunculan maupun dalam kemalangan, baik dalam kekayaan maupun dalam kemiskinan, baik dalam badan sehat maupun dalam keadaan sakit, sampai kematian memisahkan kami. Akan memasih dia sebagai seorang yang takut akan Tuhan dan akan hidup suci sesuai dengan kesehatan kita. Baik, sedang jembatan yang kasih Tuhan, kita akan menyaksikan dan kuahkan kristiwa pemasangan suci menjadi simbol cinta kasih yang mendekatkan mereka. Silahkan. Ini cincin sebagai kaca cinta kasih sayang. Saya berdua pada Ucum Libertu Asiwala. Baik. Jemaat dipersilakan sendiri. Kita akan menerima berkat dari Tuhan atau khusus untuk pasangan yang telah disatukan-tukan. Silahkan. Di dalam kasih Tuhan Allah pohon kasih dan rahmat yang telah memanggil saudara-saudari dalam pernikahan yang kudus dan yang telah menghukumkan saudara-saudari di dalam kasih dan kesetiaan yang unik. Kiranya mencurahkan berkatnya kepada saudara-saudari. Amin. 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 iem. Amin. 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 Silahkan Agak lama ya Mungkin sejam lah Untuk foto Sudah? Cukup? Terima kasih Tepatah kan di Alkitab Dan satu lagi surat Akta pernikahan Tapi Alkitab ini menjadi simbol penting dan benarkan Karena keluarga yang dikasih Tuhan Dalam keluarga yang hidup Dan didasarkan atas kitab suci Sebagai sumber firman dan inginkan Terimalah ini Sebagai bukti kita kasih Beda kepada kalian Sebagai keluarga dan hidup Di dalam firman Ya terima kasih Silahkan Saat ini jemaat Diundang untuk memberi persembahan Persembahan yang terbaik Bagi kita Persembahan bisa Melalui IAFO Yang hadir di hadapan Bapak Ibu Atau bisa diberikan ke kotak yang ada di depan Yang diawali oleh keluarga Persembahan yang terbaik Persembahan yang terbaik Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.